Terima kasih. 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 kemudian kita lebih rajin berdoa. Itu poin yang positif, poin yang baik. Tetapi jadikan doa itu sebagai sebuah gaya hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Sama dengan suami istri, nanti butuh masa saudara baru berkomunikasi. Tidak mungkin. Atau kita karena butuh kepada seseorang, baru berkomunikasi. Tetapi kita harus terus intim di dalam hubungan kita dengan Tuhan, sama seperti juga suami istri, orang tua, dan anak-anak. Baik, ada kutipan daripada Ellen White. Satu kebangunan rohani hanya dapat terjadi sebagai jawaban atas doa. Kemudian, Baptisan Ruh Kudus pada hari Pentecostal akan menuntun banyak kebangunan rohani agama yang sejati dan pelaksanaan dari banyak perkara ajaib. Itu akan terjadi jika kita boleh terus terhubung dengan sorga dan kuasa dari sorga. Saya suka ilustrasi ini bahwa janin yang di dalam kandungan itu terhubung dengan tali pusar. Tali pusar ini adalah gambaran doa. Kita dengan doa terhubung dengan Allah di sorga. Tetapi, yang akan menguatkan janin ini bertumbuh, berkembang, tentunya ada asupan gisih. Dan asupan gisih ini disalurkan melalui tali pusar itu. Jadi, kalau kita rajin berdoa, lambang dari tali pusar itu, maka firman Tuhan adalah gisih rohani yang kita lakukan saat mana kita ibadah, worship, baca Alkitab, follow the Bible dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Jadi, kita harus lakukan ini tidak secara terpisah, tetapi itu harus menjadi satu kelengkapan. Kemudian, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 17-18, mengajak kita untuk bertumbuh. Jadi, dengan kita membina hubungan dengan Tuhan, maka kita dikuatkan, kita bertumbuh, berakar di dalam Kristus. Kemudian, poin selanjutnya. Saya kembali ke ayat 13. Di sini dikatakan, jadi ketika Tuhan menyebutkan akan ada tanda-tanda, bencana alam, sakit sampar, peperangan, dan hal-hal yang lain, maka ayat selanjutnya dikatakan, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ini yang luar biasa. Jadi, ajakan untuk kita bahwa COVID-19 mengingatkan kita akan panggilan dan misi kita. Sudara, kalau ini sudah akhir zaman, kita hidup di akhir zaman oleh karena ada pemunculan COVID-19 dan itu menguatkan bukti nyata kita di akhir zaman, maka kalau sudah mau dunia ini kiamat, dan Yesus tidak lama lagi akan datang, jadikanlah waktu-waktu kita sekarang ini untuk bersaksi. Jangan biarkan dunia ini kemudian, hanyut dan kemudian tidak diselamatkan. Jadi, dengan hadirnya COVID-19, sedang mengingatkan kita akan panggilan kita dan juga misi kita. Jadi, sedara, luar biasa. 1 Korintus 9 ayat 16, Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagi kita. Celahkanlah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Perajaran sekolah sabat kita ini luar biasa. Pandita Del sudah kasih di YouTube. Jadi, saudaraku, yang sabat-sabat kemarin juga memberitakan Injil, bukan harus menunggu saya punya karunia, saya punya talenta. Tapi, itu adalah keharusan. Kita harus menginjil. Bagikan Injil Kristus kepada dunia. Baik, kemudian poin yang kelima. Dia katakan bahwa, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ini dalam konteks ketika Yesus berbicara mengenai penganyayaan dan juga kesusahan di hari-hari akan datang. Tapi, Yesus katakan bahwa, tetapi tidak sehelai rambut pun dari rambut kepalamu akan hilang. Apa artinya? Saudara, ini luar biasa. Bahwa ada janji Tuhan untuk mau protek umat-umat Tuhan yang setia bergantung dan sungguh-sungguh menjaga hidupnya bagi Tuhan. Kata lain di sini, karena Tuhanlah yang menjadi proteksi kita, Tuhanlah yang akan menjadi pemelihara kita, maka COVID-19 sedang mengajak kita untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan yang pelihara. Coba bayangkan, saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan yang pelihara, tapi kita tidak pernah mengutamakan Tuhan. Sama dengan orang tua. Kepada anak-anak, orang tua yang kasih fasilitas, kasih makan, dan sebagainya. Coba bayangkan kalau anak diminta tolong, kemudian mereka nak menurun. Hatinya orang tua seperti apa? Sama halnya kita dengan Tuhan. Jika kita mengakui dia yang memelihara kita, saudara, poin penting untuk kita harus mengutamakan Tuhan. Tadi sore ada anggota jemaat dari Bali yang minta untuk mendoakan. Baik, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, luar biasa. Tapi saya kasih tahu bahwa kalau Tuhan yang izinkan, maka Tuhan yang akan backup untuk hidup kita. Apa yang perlu kita khawatirkan. Tapi jangan sampai hidup kita ini kemudian selalu bertentangan dengan Tuhan. Utamakan Tuhan. Karena sekarang ini tidak ada yang bisa menggaransikan bahwa saya bekerja dan akan terus bekerja. Nah, jadi saudara, semua ini kita bergantung kepada Tuhan. Baik, karena waktu, mari kita lihat. Lukas pasal 21, ayat 28. Ini agak acak untuk urutannya, tapi ada poin-poinnya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, yang Yesus sampaikan di awal tadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Nah, apa artinya? Poin berikutnya adalah COVID-19 mengingatkan bahwa waktu sekarang ini, waktu yang tersisa sangat-sangat singkat. Sangat sedikit. Terbatas. Jadi saudara, saya nak tahu, kalau saudara amati, ada beberapa poin hal-hal penting dari penata layanan yang saya singgung. Tapi saya nak sebutkan tadi. Jadi mendahulukan Tuhan itu adalah God first. Dan kemudian, bagaimana kita harus menginjil, kebenaran itu dipercayakan kepada kita. Kita harus bagikan itu kepada orang lain. Dan kemudian, poin ini secara khusus, bahwa kita harus menggunakan waktu kita untuk lebih menyiapkan diri kita, dan juga bagi orang lain. 2 Korintus pasal 6, ayat 2. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dan saudara lihat, kutipan Ellen White, kiranya Tuhan tidak memberikan istirahat baik siang maupun malam kepada mereka yang sekarang ini tidak peduli dan malas dalam tugas dan pekerjaan Allah. Kiamat sudah dekat. Inilah yang Yesus mau agar kita senantiasa menaruhnya di depan kita. Atau lain, bahwa waktu yang ada sudah sangat-sangat singkat. Kemudian, poin yang terakhir. Tinggal 4 menit. Ayat 5 dan 6. Saya mundur di bagian awal. Berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan.